Oke teman-teman kembali lagi bersama Mugli Channel Disini kita ada mesin cuci 2 tabung Dengan kapasitas yang lumayan besar ya Disini kapasitasnya itu 14 kg Jadi untuk mesin cuci ini Keluhannya itu Di pencucinya Dia suaranya itu kasar ya teman-teman Kasar dan putarannya lemah Ini coba saya tes dulu Kabel power sudah saya tancapkan Saya putar Oke dan Dan suaranya memang kasar ya Kasar Ini coba saya pegang pulsatornya Oke dan dia juga Juga lost ya Kapasitasnya Maksudnya pulsatornya Baling-balingnya ini dia juga lost Seharusnya kan kalau ditahan pakai tangan Dia tangan kita pasti gak kuat ya Dia tetap bisa muter Jadi untuk video Perbaikan Perbaikan Pengecekan dan perbaikannya Simak aja terus video ini Sampai selesai Kita lanjut ke videonya Jangan lupa klik tombol like Dan subscribe ya teman-teman Oke terima kasih Jadi ini sebelumnya Jadi ini sebelumnya saya copot dulu Kabel powernya supaya lebih aman Oke ini sebelum langkah awalnya Kita cek dulu di bagian pulsatornya ya Barangkali pulsatornya itu Di gigi Dari Dari Yang lanjut ke Gearbox itu dia Rusak Jadi kita cek dulu Di pulsatornya Masih bagus atau tidak Jadi ini nya kita cek ya Digi dari ininya Dan Disini masih terlihat Masih utuh Masih bagus Jadi untuk pulsator Gak ada masalah ya Gak ada masalah Jadi kemudian Kita tinggal cek Di bagian Gearboxnya Kita bongkar Ke bagian belakangnya Jadi Kita bongkar dulu Cover belakangnya Kita cek dulu Secara fisik Oke bisa terlihat Kalau untuk secara fisik Di gearboxnya ini Sudah bocor ya dia Jadi Taunya bocor itu Dari ini Cipratan-cipratan airnya Ini sudah Banyak Kalau dia masih bagus itu Seharusnya gak ada ya Cipratan-cipratan air Seperti ini Jadi ini Bisa dipastikan itu Untuk holdernya Rusak Nah itu Holder atau Gearboxnya ini rusak Jadi nanti kita akan Ganti gearboxnya Kemudian kita Cek juga Di bagian spinnya Barangkali Sealnya bocor Dan Secara fisik Gak ada Rempesan air Atau bekas karat Yang menunjukkan bahwa Ada kebocoran Di Pengeringnya Untuk seal pengering Masih bagus ya Teman-teman Nah Cuman disini Ada cipratan air Ini cipratan dari Pencuci ya Karena Gearboxnya ini bocor Jadi ini sebelumnya Kita pastikan dulu Untuk Motor Pencucinya Ini dia Masih bagus Atau enggak Caranya itu Kita lepas ya Panbell ini ya Jadi kita lepas Kita tes Putaran dari Dari motor Pencucinya Tanpa Menggunakan Gearbox Kira-kira Bunyinya kasar Atau enggak Oke Coba kita Tancapkan Kabel powernya Oke Knob saya Puter ya Teman-teman Nah itu Sudah Berputar Motor pencucinya Dan Bagus ya Teman-teman Jadi Enggak ada masalah Ini saya coba juga Untuk pengeringnya Oke Dan Pengering Berputar Dengan Baik Jadi Enggak ada masalah Di pengeringnya Jadi Ini masalahnya Di Gearbox Oke Jadi Untuk Gearbox Ini akan Kita ganti Dengan Gearbox Yang Sebelumnya Kita Caput dulu Supaya Lebih aman Oke Kita Langsung Saja Eksekusi Untuk Penggantian Gearbox Oke Jadi Sebelumnya Mesin cuci Harus kita Tidurkan Dulu Seperti ini Jadi Ini Kita Gantinya Tanpa Melepas Cover Bawahnya Ya Teman Teman Jadi Kita Akan Nanti Untuk Ngobengnya Itu Jadi Kita Langsung Ngobeng Dari Lubang Lubang Ini Bawah Jadi Enggak perlu Ngelepasin Semua Oke Sebelumnya Kita Posisi Posisi Bawahnya Di mana Pasti Teman Teman Sudah Tau Caranya Ya Tinggal Kita Masukkan Obeng Kemudian Kita Lepas Ini Ini Jadi Disitu Ada Empat Baut Ada Empat Baut Jadi Untuk Mesin Cuci Dua Tabung Itu Kalau Teman Teman Ganti Gearbox Itu Enggak Perlu Dilepas Yang Cover Bawahnya Jadi Tinggal Dilep Miring Aja Kemudian Untuk Lepasnya Itu Dari Lubang Bawah Gitu Lebih Gampang Dan Lebih Cepat Pastinya Daripada Harus Bongkar Lepas Cover Bawahnya Gitu Jadi Kalau Untuk Gearbox Itu Baiknya Diganti Baru Aja Kalau Di Perbaiki Juga Mungkin Agak Susit Agak Susah Biasanya Gear Di Dalam Itu Dia Udah Kelopos Karena Kena Air Dan Berkarat Jadi Harus Diganti Dengan Gearbox Yang Baru Tinggal Satu Baut Lagi Saya Bantu Pegang Kemudian Tinggal Kita Tarik Seperti Ini Teman Teman Tarik Kemudian Kita Lepas Oke Jadi Ini Penampakan Gearbox Dia Sudah Berkarat Bocor Silnya Akhirnya Air Masuk Kedalam Sini Kedalam Gearbox Yang Mengakibatkan Gearbox Ini Rusak Oke Dan Ini Sudah Kita Siapkan Gearbox Penggantinya Gearbox Baru Jadi Ini Sama Ya Teman Teman Untuk Belinya Dimana Terserah Teman Teman Mau cari Di Online Atau Di Dealernya Di Service Centernya Juga Ada Atau Di Toko Sperpat Mesin Cuci Juga Pasti Ada Ya Oke Jadi Tinggal Kita Pasang Aja Kita Pasang Gampang Jadi Ini Sebelumnya Kita Bersihkan Dulu Jadi Disini Itu Barangkali Ada Kotoran Nah Disini Kita Cek Dan Masih Masih Ya Gak Ada Kotoran Kita Masukkan Seperti Ini Dan Tinggal Kita Baut Lagi Oke Ini Kita Bantu Tambah No Pé selamat menikmati oke dan disini 4 baut sudah terpasang semuanya ya teman teman kemudian mesin cuci akan kita berdirikan lagi kita berdirikan oke jadi di dalam situ ada ring tadi kita pasang jangan lupa dipasang kemudian kita pasang lagi pulsatornya atau baling balingnya cukup gampang ya teman 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 cara gantinya ini gak susah kemudian tutupnya kita pasang lagi oke sudah selesai oke kemudian untuk fun bellnya jangan lupa dipasang lagi ya teman teman fun bellnya kita pasang gampang ya masanya tinggal diputar aja oke dan sudah selesai kemudian kita tes dulu hasilnya bagaimana kita tancapkan kabel power kemudian kita putar knobnya oke dan suaranya sudah halus ya teman teman sudah halus saya coba akan tahan dengan tangan dan berat ya berarti putarannya bagus gak ada masalah kemudian tinggal kita rapikan saja seperti semula terima kasih telah menonton oke dan sudah selesai ya perbaikannya jadi cukup gampang penggantian dirboknya jadi gak perlu repot-repot bongkarin bawahnya tinggal dipasang saja seperti yang tadi kita tunjukin oke jadi seperti itu video perbaikan mesin cuci kali ini jika teman teman suka dengan video ini teman teman bisa like dan barangkali video ini dan barangkali video ini bermanfaat teman teman bisa share video ini dan dan satu lagi jangan lupa subscribe ya teman teman oke segitu aja video dari kami berjumpa lagi di video selanjutnya bye bye selamat menikmati selamat menikmati